Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Baiklah sahabat Dilemon pada kesempatan kali ini saya akan mereview sandal batak namun sebelum saya lanjutkan video ini bagi sahabat Dilemon yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini ya sahabat Dilemon kita buka dulu packingnya jadi ini kardusnya ya kita lihat di sini ada logo bataknya Oh di sini 1894 on your face since Oh jadi produksi pertama bata itu tahun 1894 Uh udah lama ya Oke kalau di sini FSC resiko paper made from resiko material Oh jadi bisa dari ulang ya in your face sama Nah di sini ada barcode nya ya ada barcode nya dan di sini ada harganya 79900 batak ya oke kita lihat dalamnya seperti apa ini ditutup lagi ya dan ini sendalnya sahabat Dilemon ya sendalnya ada dua sahabat Dilemon ya ternyata sahabat Dilemon sendalnya ada dua kiri dan kanan ya ini bentuknya seperti ini ya materialnya kalau dari atas ini sepertinya karet ya karet dan ini besi ada logonya karetnya bata ya ya lalu di sini ya lalu di sini ya ya ini dari kulit katanya ya ya cuman ini empuknya enggak enggak empuk ini ya ya empuk dikit lah ya ya dan ini bawahnya karet ya kelihatan ya di sini ada barcode ya barcode biasa lalu ini karet biasa nih ya bata dan merk bata ini terkenal dengan kekuatannya ya Hai kekuatannya ya bata ya Anda tahu bata itu kuat buat bangunan itu namanya bata keras ya dan kuat ini lentur ya karena terbuat dari karet ini karet campur plastik dan kalau menurut saya pembuatannya segini ini cukup rapih lah ya rapih kuatlah segini dengan harga 79.000 ya worth it lah ya eh bagus kalau segini ya yang harga segitu apa dapat sendal seperti ini kita lihat sampai sebelah kirinya apakah ada perbedaan ternyata sama sahabat remon tidak ada perbedaan sama mereknya bata ini pun juga sama bata ya ini genuine leather insole sama ini juga bata ini dari karet juga sama ya ketebalannya sama lentur juga ya jadi kemudian saya ini cukup lah ya cukup bagus apabila sahabat remon cari sendal yang murah dan kuat ya mungkin bisa membeli sendal merek bata dan banyak sekali modelnya cuman disini saya lebih memilih yang warna hitam ya biar lebih kelihatan laki-laki gitu karena kebanyakan bata itu warnanya warna coklat ya seperti warna batanya itu coklat jadi sendalnya pun banyak coklat krem gitu warnanya itu ya oke saya baiklah sahabat remon mungkin cukup sekian review dari saya semoga bermanfaat Terima kasih.